Hai, selamat datang di channel Movie Free Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Menu Film The Menu merupakan film yang memiliki tema tentang makanan yang biasanya dikombinasikan dengan genre drama atau komedi tapi The Menu membawa tema ini kelepa lain yaitu Psikological Trailer mungkin beberapa dari kalian yang sudah nonton filmnya masih merasa ada yang kurang jelas atau kurang paham disini gue akan coba analisis dan menjelaskan beberapa plot yang mungkin masih membingungkan buat kalian yang belum nonton filmnya gue sarankan untuk nonton dulu karena konten ini berisikan full spoiler pastikan kalian tonton sampai habis dulu agar tidak ada informasi serta penjelasan yang tertinggal jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian sebelum masuk ke penjelasannya gue akan ceritakan alur filmnya secara singkat terlebih dahulu di awal film kita diperlihatkan sekelompok orang-orang kaya yang berencana untuk menikmati tur makan malam mewah seorang cowok yang bernama Taylor mengajak pacarnya yang bernama Margot untuk ikut serta dalam acara makan malam mewah tersebut lalu mereka pun pergi menaiki kapal untuk diantar ke restoran yang berada di sebuah pulau terpencil saat sudah sampai mereka pun langsung disambut dan diantar ke sebuah ruang makan mereka pun bertemu dengan chef terkenal yang bernama Julian Slowik mereka pun mulai dijamu dengan makanan berkualitas tinggi yang dipersiapkan langsung di depan mata mereka dari hidangan pembuka hingga hidangan pertama semua terasa normal tapi hidangan selanjutnya menu yang disajikan mulai terasa aneh dari hidangan roti tanpa roti lalu ayam panggang yang dihidangkan bersama gunting hingga roti tortilla yang bagian atasnya dicetak dengan rahasia-rahasia gelap yang dimiliki para tamu Margot pun mulai merasa aneh sehingga dia pun tak mau memakan masakan tersebut tapi berbeda dengan Taylor seaneh apapun makanan yang dihidangkan Taylor tetap memakannya dengan penuh kenikmatan di hidangan selanjutnya chef Julian memperlihatkan aksi bundir dari anak buahnya sendiri dan dia mengatakan bahwa ini masih dari bagian dari acara makan malam lalu tiba-tiba salah satu dari tamu yang merasa ketakutan berencana untuk pergi dari pulau tersebut tapi chef Julian malah menyuruh anak buahnya untuk memotong jari si tamu pelan-pelan mulai terkuak maksud dan tujuan dari chef Julian untuk mengundang mereka dalam makan malam mewah tapi chef Julian merasa terganggu karena kehadiran Margot berbeda dengan tamu lain Margot hanyalah wanita biasa yang ternyata tidak terdaftar sebagai tamu harusnya Taylor datang bersama pacarnya dikarenakan pacarnya Taylor minta putus sesaat sebelum acara mau tak mau Taylor harus mencari penggantinya dan Margot hanyalah wanita yang dibayar untuk menggantikan pacar Taylor chef Julian mengatakan bahwa orang-orang yang ada disini semua akan mati Margot pun mencari cara untuk bisa bertahan hingga suatu momen dia disuruh untuk mengambil sebuah tong di rumah khusus chef Julian lalu Margot pun menemukan sebuah ruangan pribadi milik chef Julian dan dia melihat sebuah foto lama di mana chef Julian pertama kalinya mendapatkan penghargaan saat Margot kembali ke ruangan makan dia mengatakan kepada chef Julian bahwa dia tak menyukai makanan yang dia buat dan sebagai gantinya Margot meminta untuk dibuatkan cheeseburger Chef Julian yang merasa tertantang pun mulai membuat cheeseburger dengan tangannya sendiri dan saat dihidangkan kepada Margot dia mengatakan kalau inilah cheeseburger yang sebenarnya tapi karena Margot tak bisa menghabiskan makanannya dia pun meminta untuk dibungkus dan dibawa pulang dan entah kenapa chef Julian memperbolehkan Margot untuk membawa makanannya sekaligus pergi dari pulau sedangkan untuk tamu yang tersisa akan diberikan hidangan penutup akan tetapi chef Julian malah menjadikan para tamu dan seluruh orang yang ada di ruangan sebagai bahan hidangannya seketika chef Julian pun menyalakan api dan membakar habis seluruh bangunan sedangkan Margot hanya bisa melihat dari atas kapal sambil menikmati cheeseburgernya nah itu tadi sekilas alur film singkatnya sekarang gue bakal menjelaskan beberapa plot yang ada di film The Menu yang pertama alasan chef Julian membunuh semua tamunya saat menonton film ini sampai akhir gue merasa agak bingung dengan alasan sebenarnya dari chef Julian membunuh semua tamu yang dia undang apa hanya dikarenakan dendam kalau kurasa alasannya gak sesimpel itu dan alasan sebenarnya memiliki arti yang sangat dalam kita tahu chef Julian memiliki passion yang sangat tinggi dalam dunia kuliner dan dia memiliki cinta yang sangat besar terhadap dunia memasak tapi sayangnya makanan yang dia buat kini hanya bisa dinikmati oleh kaum elit sedangkan para elit ini sendiri tak mengerti arti dari makanan yang dia buat kekayaan para kaum elit ini memang mendorong industri makanan menjadi baju tetapi akibat yang ditimbulkan membuat dunia kuliner yang dia cintai malah menjadi mahal sehingga ada kesenjangan sosial dalam dunia kuliner ditambah lagi tuntutan dari kaum elit untuk merasakan pengalaman dalam menyantar makanan yang sempurna membuatnya kehilangan rasa bahagia dan tertekan saat memasak chef Julian yang dulunya hanya seorang pembuat burger hingga menjadi chef yang terkenal kini sudah kehilangan rasa cintanya dalam memasak seenak apapun makanan yang dia buat tak akan pernah bisa membuat para kaum elit ini merasa puas karena itulah dia mengajak tamunya dalam jamuan makan seperti ini untuk mengisyaratkan bahwa dunia makanan bukan hanya sekedar tentang memakan tapi merasakan tentang apa artinya hidup dengan menjadikan mereka semua sebagai sebuah hidangan ya memang agak berat sih alasannya pada intinya chef Julian merasakan depresi berat terhadap dunia yang dia cintai dan itulah yang bisa gue tangkap dari film ini pembahasan selanjutnya yaitu kenapa para tamu tak berusaha lari kita melihat para tamu yang hadir kebanyakan hanya bisa terdiam tanpa melakukan perlawanan berarti padahal bisa saja kalau mereka ingin lolos tinggal bekerja sama untuk melakukan penyerangan pada chef Julian dan staffnya tapi anehnya mereka tak melakukan hal tersebut walau sudah diberi kesempatan untuk lari mereka sadar kalau mereka sudah tergurung dan terisolasi di pulau tersebut ditambah lagi saat menu ketiga tercetak dengan jelas segala rahasia gelap para tamu di atas permukaan Tortilla dan hal tersebut membuat mereka terkekang gue akan jelaskan beberapa arti dari gambar yang ada di Tortilla yang pertama gambar milik Lillian gambar yang muncul adalah sebuah restoran yang tutup sebagai kritikus makanan dia telah menutup banyak restoran sehingga mengakibatkan kebangkrutan terhadap restoran yang dia kritik kemungkinan Lillian pernah melakukan kritik yang tak sesuai sehingga membuat banyak chef menjadi korbannya lalu gambar yang ada di Tortilla milik Richard adalah gambar dirinya dengan wanita lain bisa kita artikan kalau dia itu tukang selingkuh dan dengan kekayaannya dia selalu mengikuti acara makan malam yang dibuat chef Julian tapi tujuan Richard hanya mengajak wanita selingkuhannya untuk makan bersamanya dan bukannya menikmati makanan yang dibuat oleh chef Julian selanjutnya gambar di Tortilla Bryce, Deb, dan Soren adalah data hasil dari penggelapan uang yang mereka lakukan di perusahaan mereka sendiri dari pembicaraan mereka uang yang mereka hasilkan merupakan hasil dari manipulasi untuk lahan-lahan restoran lalu kepunyaan George berisikan gambar poster film yang berjudul Calling Dr. Sunshine chef Julian mengatakan saat waktu libur dia pergi menonton film yang diperankan George tapi film tersebut menurutnya sangat jelek karena George hanya asal-asalan dalam berakting berbeda terbalik dengan chef Julian yang mengerahkan segalanya untuk memasak dan hal tersebut sangat mengganggu baginya terutama di hari liburnya yang berharga dengan semua aib yang dipegang chef Julian tersebut semua tamu tak berani untuk melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan rahasia mereka terpongkar ketiga alasan para staff menuruti semua kemauan chef Julian bisa kita lihat betapa patuhnya para staff dari chef Julian dalam mengikuti semua rencana yang dia buat bahkan rela melakukan bundir yang dikatakan bagian dari hidangan apa alasannya yang bisa membuat para staffnya mau melakukan itu semua bagaimana kalau ternyata para pekerja staff chef Julian ini merupakan pekerja dari restoran yang bangkrut akibat sang kritikus Lilian Bloom saat restoran yang dikritik Lilian bangkrut chef Julian merekrut mereka semua untuk bekerja di restorannya karena semua staffnya tersebut memiliki prinsip dan passion yang sama dengan chef Julian maka pemikiran mereka pun sama dengan chef Julian karena kehidupan mereka di satu pulau bisa saja mereka mengandung nihilisme yang menganggap segala sesuatu tidak berarti lagi termasuk hidup mereka sendiri karena cinta mereka dalam dunia memasak sudah tak ada lagi 4. Peran Taylor dan Bisikan Chef Julian selama film berlangsung bisa kita lihat obsesi Taylor terhadap makanan begitu besar ditambah lagi dia tergila-gila dengan sosok chef Julian mendekati akhir film kita akhirnya mengetahui bahwa Taylor adalah satu-satunya orang yang mengetahui rencana dari chef Julian Taylor bisa mendapatkan akses tersebut karena profesinya sebagai food blogger bisa kita lihat dari awal setiap makanan yang disajikan selalu dia foto dugaan gue Taylor mengidap penyakit mental yang disebut dengan Obsessive Compulsive Personality Disorder disingkat OCPD OCPD adalah gangguan kepribadian yang menyebabkan seseorang memiliki pola pikir perfeksionisme berlebihan dan memiliki keinginan untuk mengendalikan semua aspek orang dengan OCPD sangat fokus pada detail, keteraturan, keseragaman, dan daftar tertentu sehingga ia kadang jadi lupa akan tujuan utamanya melakukan sesuatu karena obsesinya pada makanan yang dibuat chef Julian membuatnya tak peduli dengan hal lain bisa kita lihat dalam film kalau dia tetap datang padahal tahu semua rencana dari chef Julian untuk membunuh semua orang yang datang dan juga Taylor tetap bisa makan dengan tenang walaupun ada orang yang mati atau terluka di hadapannya Tingkahnya yang narsistik selalu pengen terlihat pintar tapi tidak mau menghargai orang-orang yang menurut dia lemah sekaligus egois membuat chef Julian tak menyukai sikapnya Taylor seolah-olah orang yang paling mengerti tentang makanan tapi setelah disuruh memasak oleh chef Julian dia cuma bisa menghasilkan makanan yang berantakan Chef Julian sengaja mempermalukannya dan membisikkan kata-kata yang kemungkinan seperti ini ya kira-kira itulah kata-kata yang dibisikkan chef Julian sehingga Taylor lebih memilih gantung diri 5. alasan margot dilepaskan dan arti cheeseburger seperti yang kita tahu chef Julian merasa terganggu dengan kehadiran margot sampai dia mengetahui kalau margot bukanlah tamu yang seharusnya hadir dalam acara tersebut nama asli margot adalah Erin margot merupakan identitas palsu yang dia buat dan nama tersebut hanya dia gunakan saat bekerja yaitu sebagai wanita bayaran bahkan Richard si tukang selingkuh juga pernah menggunakan jasa dari margot alias Eric saat margot memasuki ruangan pribadi milik chef Julian dia melihat beberapa artikel dan foto Julian disana tapi hanya ada satu foto yang memperlihatkan saat chef Julian tersenyum sambil memasak yaitu foto saat dia mendapatkan penghargaan sebagai pegawai teladan di toko burger di sini margot pun mengerti apa sebenarnya yang diinginkan oleh chef Julian yaitu bisa merasakan lagi kebahagiaan saat dia memasak seperti dulu karena margot berasal dari kalangan bawah dia tahu kalau cheeseburger juga bisa menjadi makanan mewah untuk kalangan bawah lalu margot pun menantangnya untuk membuat cheeseburger lalu chef Julian sendirilah yang turun tangan dalam pembuatannya dan saat itulah dia memperlihatkan sosok yang bahagia saat memasak saat margot memakan cheeseburgernya ekspresi yang ditunjukkan pada chef Julian memperlihatkan kalau dia puas dengan makanan buatannya karena margot berbeda dengan tamu-tamu yang lain ditambah dia berhasil membuat chef Julian merasakan lagi akar kebahagiaan saat memasak chef Julian pun memutuskan untuk membiarkannya pergi karena hanya margot lah yang paling mengerti tentang nikmatnya sebuah hidangan walau hidangan tersebut sesenderhana cheeseburger bisa kita simpulkan bahwa cheeseburger merupakan simbol dari titik awal kehidupannya sebagai chef serta sumber kebahagiaan satu-satunya yang membuatnya merasakan arti dari memasak yang sesungguhnya itulah tadi beberapa analisis dan penjelasan dari film The Menu film ini memperlihatkan betapa banyak orang bersedia membayar mahal demi sebuah pengalaman tanpa memikirkan betul seperti apa resikonya bagi kaum elit, uang bisa membeli apapun tapi bukan akal sehat dan peran margot merupakan simbol dari akal sehat tersebut jujur gue tertarik menonton film ini karena sosok Anya Taylor Joy menurut gue dia salah satu aktris yang memang memiliki karakter kuat dan karismatik bisa kita lihat di setiap peran yang dia mainkan di film ataupun series seperti Queen's Gambit atau Les Neck in Soho, acting Anya Taylor Joy tidak perlu diragukan lagi ya mungkin itu aja dulu gue minta maaf kalau ternyata ada salah ucap atau penjelasan yang salah konten ini tak lebih hanya sekadar hiburan kalau mau ada yang menambahkan atau memiliki pendapat sendiri bisa kalian share di kolom komentar oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe kita jumpa lagi di next video terima kasih